Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama aku Rizytria Juliani aku adalah orang Jawa yang lahir di Kalimantan jadi orang tuaku merantau gitu disana jadi aku cuma numbang lahir disana tapi aku tetap, aku tetap orang Jawa gitu nah sekarang kenapa sih kok aku ngejelasin kalau aku itu orang Jawa karena di video kali ini ada hubungannya dengan budaya gitu nah, in this opportunity I will show you 3 scenes that contain culture in the film I watch the title of the film is Zootopia okay, because I'm Japanese I will connect the culture in each scene with Japanese culture looking for the similarities and differences scene pertama pada menit ketiga detik ke-11 ini membahas tentang nah, scene pertama tadi tentang kekhawatiran orang tua kenapa kok aku bilangnya kekhawatiran orang tua bukan orang tua yang posesif atau mengagang anaknya gitu sebenarnya orang tua itu memiliki kekhawatiran kepada anak karena takut anaknya gagal jika mencoba hal baru nah, dalam kasus ini nah, dalam kasus ini di scene pertama tadi itu orang tua Judi sudah sukses sudah sukses sebagai petani wortel akan tetapi si Judi memiliki keinginan yang kuat untuk mencoba profesi baru sebagai cita-citanya yaitu menjadi polisi orang tuanya melarang karena takut anaknya gagal soalnya sebelumnya belum ada seekor kelinci yang menjadi polisi nah, disini kita melihat persamaan budaya antara budaya luar dengan budaya lokal atau budaya Indonesia itu sendiri budaya di Indonesia itu sendiri nah, apa sih persamaannya? orang tua memiliki kekhawatiran berlebih terhadap anaknya sehingga cenderung mengikat nah, cenderung mengikat sekarang contohnya nih dalam suatu keluarga itu semua dari pak D-nya ibu D-nya ibu E bapak E terus saudara-saudara E itu ya itu bergerak di bidang kesehatan bekerja di bidang kesehatan ada yang jadi dokter ada yang jadi bidang ada yang jadi mantri perawat dan lain-lain mereka itu cenderung untuk menyetir anaknya ke profesi yang sama sedangkan semisal anak tersebut memiliki ketertarikan di dunia seni mereka ingin menjadi seniman gitu akan tetapi karena semua sebuah mbah-mbahiku bergerak di bidang kesehatan si anak ini gak boleh gitu atau jadi apa kuliah kesenian semisal gitu nah dalam kekhawatiran orang tua ini yang berlebih itu juga ada persamaannya nah sekarang dihubungkan dengan budaya Jawa orang-orang Jawa itu cenderung berdiam di tempat terutama masyarakat di sekitar saya yaitu di desa gitu ya kayak kalian pernah denger gak orang-orang itu bilang halah gak usah sekolah dukur-dukur itu terjadi menurut pengalaman pribadi saya orang-orang di sekitar saya bilang seperti itu tapi karena kemauan yang kuat ya saya bisa memasuki English Department ini gitu jadi kayak yang ceritanya Judy tadi kan orang-orang termasuk orang tuanya sendiri kan gak percaya sih kayak seekor kelinci gak mungkin bisa jadi petugas polisi gitu tapi dia membuktikan bahwa dia bisa gitu jangan jangan berhenti berusaha dan jangan takut untuk bermimpi kata pepatah akan gini le mimpimu gurung di buyu berarti mimpimu kurang dukur oke lanjut ke scene 2 scene 2 ini berada pada menit ke-12 detik ke-58 yaitu menyapa tetangga baru gitu menyapa ya saling menyapa gitu lah nah setelah melihat scene 2 yaitu siapa menyapa kita semua tahu bahwa orang Indonesia itu adalah orang yang ramah tamah gitu ya disitu judi menyapa tetangganya karena dia adalah penduduk baru gitu atau penghuni baru di Indonesia kita juga sering melakukan siapa menyapa apalagi kalau ada tetangga baru kalau kita itu pindahan dan ingin akrab dengan tetangga tetangga sebelah gitu nah orang-orang Jawa kalau ada tetangga baru itu seneng enjeng enjeng eh itu sop kok cita suruh aku sop akhiri memberanikan diri bukan memberanikan diri sih kayak memang sudah sifatnya aja sudah sifatnya kalau bertatap mata senyum itu juga termasuk menyapa dan kebanyakan masyarakat di desa itu kalau dia menjadi penghuni baru itu biasanya atar-ater gitu loh atar-ater ke tetangga tetangga teparo tetangga teparo itu tetangga tetangga sebelahnya gitu ya tetangga tetangga terdekat itu atar-ater sambil perkenalan diri gitu nah kita bisa lihat kan perbedaannya antara sindua dengan budaya yang ada di Indonesia khususnya di masyarakat Jawa kalau di luar gitu luar negeri gitu ya itu mereka cuek gitu kalau kita enggak kita ruamah banget itu kalau menurutku itu udah kodrat paling ya udah bentukannya kayak gitu gitu oke selanjutnya adalah scene yang terakhir yaitu scene ketiga itu ada di menit kelima puluh detik ketiga puluh empat tentang penjamuan per jamuan pernikahan nah setelah melihat scene tadi kita mendapat persamaan yaitu perjamuan atau penjamuan itulah ya itu disediakan itu bisa prasmanan atau di apa wis di masyarakat jawa itu ya itu yang ingin hemat dielung gitu ya ada yang prasmanan ada tapi ada yang hemat bajet dielung ada ngerti kan dielung ya gitu pokok ya nah perbedaan terdapat di hiburan kalau di apa wis itu tadi namanya wis di scene tadi itu ya hiburannya itu dancing atau dansa gitu saya kira boro-boro kok ini dansa ya ini ngerabian yang jawa paling ya wis sak sangar sangar mu ya bah seneng band metalica bahwa kikipop persejati mben lewak murabi ya ditanggap noda ngundut disetel nolak dang ngundut wis tanda lopot wis percaya mengku awak ngomong ngomong tukang sonnya lewak setel nolak sesudih p.e avenged seven fold gak kira ngerti tapi lewak ngomong lewak setel birunya cinta nah langsung tanda ngomong nah itu dia perbedaan akhirnya kita sampai di penghujung acara sih penghujung acara penghujung video maksudnya ya ya maaf sepurani I'm sorry kalau bahasanya campur-campur gini soalnya gak apa-apa enak ngono ya di penghujung video ini saya ingin mengucapkan terima kasih sudah menyimak terima kasih sudah menonton terus maaf juga kalau ada salah-salah kata kalau ada salah-salah kata ada salah-salah apa ya kayak pendapatku kurang berkenan di hati kalian saya mohon maaf sebesar-besarnya aku harap saya harap kita bisa cepat ketemu gitu ya saya sudah kangen sama suasana perkuliahan saya sudah bosan rebahan kali ini saya bosan rebahan gitu seorang risti bosan rebahan oke guys thank you for watching my videos hope you like it and I'm sorry for all the mistakes kita sudah sampai di penghujung semester ya ini final assignment kan oke dengan berat hati saya mengucapkan selamat tinggal eh maksudnya selamat tinggal sampai bertemu di semester selanjutnya semoga kita segera bertemu semoga semua sehat keadaan segera membaik amin oke that's all for me thank you for your attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you